Oke, ini saya lanjutkan di yang slide ini yang terakhir. Oke, kemarin kita sudah buat sistem ini ya. Jadi yang kira-kira diselesaikan adalah sistem bilangan bulat. Bilangan bulat ini ring gitu ya, lebih dari itu. Tapi terhadap kita punya urutan. Jadi lebih dari yang kita boleh belajar di Ajabar. Bukan hanya dua operasi, tapi juga ada urutan. Oke, nanti kita urutan akan lebih detail lagi di sistem bilangan real ya. Kita konstruksi. Oke, ini sifatnya. Nah, kemudian oke sekarang setelah itu kita akan, oke ini sudah kita asumsikan. Nah, kita sekarang akan melihat sistem P cantik ini. P cantik itu adalah N cross, N kurang 0 gitu ya. Jadi 0-nya dibuang. Kemudian kita definisikan suatu relasi. Relasinya sih ini, tanda ini. Oke, dua unsur P itu berrelasi jika AD sama dengan BC. Nah, coba kita tunjukkan bahwa ini membentuk suatu relasi ekivalen di himpunan ini. Sebetulnya konstruksi yang tadi di depan diulangi lagi di sini. Eh, kita belum ya. Oke, kita lihat relasi ekivalen. Jadi AD sama dengan BC. Oke, kita tunjukkan relasi ekivalen. Sekarang kita pindah tuh gimana saya lupa kini. Saya lupa. Terima kasih. 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 kalau kita definisikan A, B jadi ini ini artinya bahwa A, D sama dengan B, C oke oke kita coba begini klaimnya klaim bahwa ini adalah relasi ekipalen pada B oke yang pertama relasi ekipalen itu apa? sifat apa? relasi ekipalen itu refleksif refleksif ya jadi A, B terhadap A, B sendiri ya nah karena tentunya A, B sama dengan A, B gitu ya maka A, A, B ini kan ya ini kan yang luar A, B yang dalam A, B, A gitu ya oh ini B, A tentunya nah maka ini 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 berlaku untuk setiap A, B B B B oke jadi kita punya refleksif oke jadi misalkan kita punya A, B dengan yang ekipalen dengan C, D gitu ya oke maka apa yang terjadi di sini A, D sama dengan B, C gitu kan oh tentunya B, C sama dengan A, D gitu kan oke oke jadi tentunya dalam hal ini apa ini yaitu D, A sama dengan D, A sama dengan C B ya oke nah jadi dalam hal ini kita buktikan apa di sini simetris 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 memang gak usah ini ya sudah ini juga berarti bahwa A, B sebentar sini tuh saya mau buktikan simetris itu apa itu OCD dengan kalau gak usah ini kalau gak usah ini ya jadi dengan D A gitu kan. C kali D sama dengan B kali A. Hilangnya. Betul nggak? Sebentar. A. C kali D. C kali D. Tuh A. D. C. A. D. C. A. D. C. Iya sama aja. Ini kan maksudnya yang sama kan ini perkelian ini sama perkelian ini. Saya salah tuh malah ini. Itu KB KB sama dengan DA gitu ya. KB dengan DA. Oke. Jadi ini simetris. Yang ketiga. Jadi kita misalkan A, B dengan C, D. Kemudian C, D dengan E, F. Gimana tuh buktinya? Apa yang kita punya? Nah, D sama dengan BC. Kemudian C, F sama dengan PI gitu. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang mau ditunjukkan Tunjukkan Tunjukkan bahwa A, B dengan ini kan. A, F sama dengan B kali E. Itu yang harus ditunjukkan kan ya. Oke. Nah, kira-kira gimana tunjukannya? Bisa dikalikan Pak, ruas kiri dikalikan ruas kiri, ruas kanan dikalikan dengan ruas kanan. Oke, di sini. Ruas kiri Ruas kiri kali ruas kiri, kanan kali kanan ya. Nah, tapi kenapa bisa begitu? Yakinkan bahwa kita tidak mengalihkan dengan 0. Oke. Oke. Nah, jadi kalau begitu kita Dalam sini yang kita tahu tidak 0 adalah B dan D gitu ya. D dan F itu yang tidak 0. Oke. Nah, jadi di sini kita boleh kalikan dengan F ya di sini. Kita kalikan. Coba-coba aja. Coba-coba aja sini. Jadi A, B, F, B, C, F. Ini C, F itu D, E. B, D, E gitu ya. Tapi ini kan perkalian Ini ya. Perkalian bilangan bulat kan. Dan dalam hal ini D boleh dicoret. Kenapa? Karena D tidak 0. Coba gini aja. Sudah kita tulis aja. Ini Bintang. Bintang 2. F tidak 0 ya. Jadi kita dapat A, D, F sama dengan B, C, F. Nah, tapi C, F kita tahu dengan adalah Nah, ini sebetulnya Sebetulnya kan masih begini. Ini asosiatifnya dipakai gitu kan. Kalau kita mau sebutkan satu persatu ya. C, F ini sebetulnya dengan D, E. Oke. Kemudian Kita tahu D nya tidak 0. Maka kita bisa coret. A, F sama dengan coret B. Apa yang mau ingin dibuktikan. Oke. Kita bawa A, E. Oh, A, B. Ini Berrelasi dengan Berrelasi dengan E, F. Oke. Jadi transitif. Oke. Nah, jadi relasi equivalent. Oke. 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 Saya kembali ke PowerPoint nya. Maaf, saya tidak tunjukkan Yang besarnya di sini. Oke. Kelas equivalent. Kita lihat kelas equivalent nya sekarang. Ruang quotient ini. Ini Kehimpunan dari kelas equivalent. Ruang quotient. Jadi partisinya. Nah. Kalau begitu sekarang kita harus Mendefinisikan operasi sekarang. Di sini memang ada Kita punya operasi dan Relasi urutan di sini. Ya. Tapi di sini kita belum punya. Kita definisikan di sini. Bagaimana kita Mendefinisikan operasi ini. Oke. Ini Terima kasih. Di P ini. Nah, bagaimana sekarang? Kelas ekivalen kita sebut pakai si QC ya. Nah, jadi sekarang kita punya kelas ekivalen ini. Ditambah dengan kelas ekivalen P. Itu kita mendefinisikannya seperti rasional kita tiru. Itu kan. BD. Di kelas ekivalen BD. Di depannya AD plus C. Nah, kita definisikan sudah. Lalu tunjukkan well-defined. Artinya tidak tergantung dari... Tidak tergantung dari wakil. wakil dari kelas ekivalen. Jadi kalau kita punya... A aksen P aksen gitu ya. Ini ada di kelas ekivalen yang sama di sini. Jadi dia masuk di kelas ekivalen ini. Kemudian kita ambil C aksen D aksen di kelas ekivalen CD. Maka kita tunjukkan bahwa jumlahnya... Apa ini? A aksen D aksen tambah D aksen D aksen D aksen D aksen D aksen D aksen. Ini ada di kelas ekivalen ini. Nah, jadi kalau ini bisa tunjukkan... Jadi sekarang... Bahwa operasi ini... Operasi tambah ini... Tidak tergantung dari... Dari wakil kelas ekivalen itu. Jadi akan menghasilkan kelas yang sama. Nah, yang ditunjukkan artinya... Ya, ini artinya ekivalen dengan ini kan ya. Ini artinya berelasi dengan ini. Jadi... Untuk dalam hal ini, apa yang kita dapat? A aksen B sama dengan... Kalisi ini kalian silamkan ya ini. Ini sama dengan A B aksen. Kemudian dari sini kita dapat... C aksen D sama dengan C D aksen. Nah, kemudian kita tunjukkan bahwa ini ekivalen dengan ini. Oke. D aksen tambah... itu sama dengan ini yang lebih buktikan bisa silahkan corek-corek dulu kayak apa nih buktikan ini dari yang diketahuinya ini aja perkalian sini substitusi ajalah ini tanya satu a aksen b aksen kalikan b aksen b nya bisa diganti dengan a b aksen ya kira-kira gitu selamat menikmati selamat menikmati bisa ya kelihatan nggak ini ya kalau coba kita kalikan a aksen b aksen kali b d gitu ya tambah b aksen c aksen ini apa di sini d aksen b oke a aksen b ini a aksen b diganti oleh a b aksen ya jadi ini a b aksen kali d nah kalau yang ini a aksen d d ya Pak itu kali a aksen d ini a aksen b muka itu tadi karena ada a aksen pak sebelumnya ada a aksen pak di aksen di aksen d gitu ini yang 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 suku pertama atau suku kedua yang suku pertama Pak yang suku pertama Pak yang suku pertama kan ini a aksen b a aksen b diganti a b aksen ya a b aksen oh masih ada d aksen d ya yang di tengah pak ini oke oke kemudian ini b aksen udah c d c aksen d di ganti c ya c bentar ya aksen ya c d aksen nah d ini ya oke terus gimana nih pak ya terusnya b aksen b b aksen b yang mana yang ini kan b aksen n b d ya harusnya jadi b b apa ya b aksen b c aksen d jadi apa coba jadi apa b aksen b c aksen d b c aksen d c aksen d oke oke oh bukan c c d aksen pak kan diganti yang diganti kan c aksen d nya kita ganti ya ya berubah menjadi c d aksen pak ya nah gak bisa begini ya jadi ini c d aksen jutsu diganti dengan apa c d aksen c c d aksen c d aksen nge gini ya nah mesti dimunculkan ini sekarang oh ini a b AD-nya sudah ada Oke Yang ini Yang ini sudah oke ya Yang suku ini Karena suku ini sudah mirip dengan ini Kita bisa keluarkan Apa nih B aksen D aksen Srisanya AD Ini sudah sama dengan yang ini Yang ini belum Eh sebentar B aksen Oh sudah Sudah begitu saja Keluarkan Yang tersisa adalah AD AD Ini Tambah B aksen B aksen BC Lalu kebalikannya disini Kebalikannya disini Kebalikannya lagi disini Ya Jadi bahwa Jadi kesimpulannya disini Relasi dengan Oke Jadi kesimpulannya Bahwa Ini well defined Tidak bergantung dari Tidak bergantung dari Wakil Class equivalent Oke Yang sama Misalnya anda coba sendiri Tunjukkan Oh Kita definisikan ini AB dot CD Kalian Ini adalah AC B Ini kan tidak nol ya Jadi dia terdefinisi Sebagai Angkuran Sebagai operasi Oke Nah sama disini Tunjukkan bahwa ini juga Tidak tergantung dari Winnie well defined Oke Saya tidak tunjukkan Tapi Cuma Lihat saja Apa yang mau ditunjukkan Jadi kalau Ini Dengan AP Di Aksen D Aksen Dengan CD Yang perlu tunjukkan Bahwa Apa Ini 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 perkaliannya Ini Dengan ini Dengan ini ya A aksen C aksen B aksen Sama dengan Detailnya Coba Dikinat Tidak sendiri Coba Nah Jangan demikian Bahwa ini Jadi Well defined Ini Artinya Tunjukkan ini Artinya Bahwa Di Ini Dari A C Ya Ini Masuk di Kelas ini Nah Kemudian Satu lagi Urutan Gimana Mendefinisikan Urutan Gimana kita Tahu bahwa Modelnya Ingat saja Bilangan ini Bilangan Rasional Oh ada yang besar Ada pekerjaan besar sih Di sini Pekerjaan besarnya Di sini Sekarang Ini Sudah dilengkapi dengan Jumlah Di kalian Ini Tempat Tempat Ditunjukkan ini Komutatif Asosiatif Saya Saya gak Tunjukkan Banyak-banyak Komutif Asosiatif Apalagi Jadi Identitas Eksistensi Identitas Kemudian Identitasnya Apa tuh Kira-kira Apa Identitasnya Identitas Pada plus Apa Nol Nol kan Nah Nol diwakili oleh Apa tuh Nol koma Satu Ini paling gampang Kan ya Ditunjukkan Ini Eksistensi Identitas Kemudian Ada inverse 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 Nya Kalau AB Ini Jadi Min AB Kelas Ini Kemudian Kalau yang Ini Kita Hanya Tunjukkan Komutatif Asosiatif Kemudian Oh Yang tidak Nol Itu punya Inverse Oh Eksistensi Identitas Eksistensi Identitasnya Apa tuh Satu 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 Inverse Untuk Tidak Nol Untuk Sesuatu Yang bukan Ini Bukan Kelas Ini Jadi Inverse Apa Satu Satu Ada yang Tidak Komak A Ya Kenapa B Komak Ada di Situ A Nya Memang Tidak Nol Bukan Ini Jika Sebenarnya A nya Tidak Boleh Nol Ini Tidak Boleh Nol Kenapa Karena Ini Bukan Inverse Inverse Nah Sudah Jadi Ini Suatu Lapangan Oke Dan Kemudian Definitikan Urutan Sekarang Urutan Gimana Kita Disini Urutan Ini Bisa 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 Disini Dari Gini Ini Kan Sebetulnya Model Kita Ini Kita Ingat A A Per B Kurang Dari C Per D Apa Artinya Karena Perdefinisi B Dan D Positif Kan Ya Maka Kita Boleh Kalikan Dengan B Atau Kalikan Dengan D Ya Tanpa Sebentar Iya Kali silang aja kan ini Kalau kali silang kan maksudnya kita kalikan dengan BD ya Ini kan positif Eh sebentar Tidak 0 Maaf Mungkin kita pisahkan aja tuh ya Kalau BD nya B dan D nya positif Ya Kasus ini aja dulu Nanti D nya negatif Kita Terpisah Gak apa-apa Kalau dua-duanya positif Apa yang bisa kita dapatkan disini Bahwa A Kali D B Kali C Ini kan Jadi yang Tadi kita kerja dengan Tanda sama dengan Ini kita kerja dengan Tanda Tidak sama Maksudnya juga Definisikan ini Well defined Tunjukkan well defined Oke Nah tunjukkan well defined Artinya kelasnya kan tadi Nah Kalau ini Ini secara lain Kalau ini secara lain Ya Jadi kita tunjukkan Bahwa ini juga kelas ini Kelas Ini yang mungkin Tunjukkan Nah jadi Anda bisa bekerja mulai dengan Misalkan untuk kasus B dan D nya positif Kemudian kerja dengan yang B dan D nya negatif Tapi sebetulnya kan Kasus B dan D positif Sebetulnya boleh-boleh aja kan ya Kan sama aja Negatif Kalaupun negatif Tanda negatifnya Tukarkan ke A Jadi min A Ya Gak ada masalah kan sebetulnya Dengan ini Jika negatif Maka Tukarkan ke Ke atas Tandanya Oke Jadi bisa Oke Jadi tunjukkan ini Jadi apa yang ditunjukkan disini Apa yang ditunjukkan Ini D lain dari D aksen Kurang dari Trik nya Ya seperti yang atas lagi Sebetulnya Jadi kita punya Ini Datanya adalah A D kecil dari Oke Tunjukkan ini Oke ya Jadi ini Kita coba Oke Oke Nah kemudian Terhadap Terhadap ini Ada yang ditunjukkan Nah saya agak Sketch Sketch aja ya Disini Tunjukkan bahwa Dengan Dengan ini Urutan yang ini Apa yang kita dapat Jadi kita punya Definisikan Positif Positif Artinya Positif itu Begini Ya Artinya Dan Ini tidak Sama dengan 0 Ini saya Nulisnya cuma Singkat-singkat Artinya Kita tertutup Sekarang Kalau Positif Jika Maka Maka hasil kalinya Ini Positif juga Jumlahnya juga Begitu Jadi Positif Terhadap ini Dan yang Yang berlaku Trikotomi Ini Ini diberikan Untuk setiap AB di ini Tepat 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 Salah satu AB itu Di sini Atau AB itu Sama dengan Sama dengan 0 Plus ini Atau Ini kan Mengatakan Sebetulnya 0 nya disini Atau 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 Katakan Bahwa 0 Tadi B itu Yang sudah Dikosien Ya Oke Betul Atau Negatifnya Masuk di sini Enggak Kita bisa Minyakan P nya P yang Gimana ya Karena positif Kita belum pakai kan Tanda ini P ini Adalah Kelas Di P Yang Kelasnya itu Positif Atau Negatif Dari ini Kita Mengatakan bahwa Bilangan ini Di P Atau Negatifnya P itu Positif Jadi Positif 0 Atau Negatif Ini Atau Negatif Dipotong 0 Atau Negatif Salah Satu Dari Oke Dan terakhir Apa yang Kita dapatkan Adalah Nah Dari sini Kita punya Sekarang Kesimpulannya Bahwa si P Dengan Operasi Tambah Tambah Kali Urutan Ini lapangan Terurut Disebutnya Bilangan Rasional Eh Kenapa disebut Bilangan Nah Sekarang Ada yang Tidak Nyambung Di sini Tadi Kita Mulai Dengan Bilangan Bulat Bilangan Bulat Hanya Bilangan Sekarang Rasional Sudah Pasangan Bulat Pasangan Tapi Kelas Ekyvalen Dari Pasangan Sudah Beda Beda Pangkat Beda Beda Level Yang satu Elemen Yang satunya Lagi Pasangan Pasangan Dari Elemen Terus Ini Kelas Ekyvalen Lagi Bukan Sekedar Ini Sudah Beda Dua Or Gimana Kita Bisa Lihat Bahwa Bilangan Asli Subset Dari Ini Oke Sekarang Kita Kita Tinjau A Ini Anggota F Ini Kita Petahkan Ke Kelas A Satu Ini Anggota Oke Nah Jadi Bisa Cek Cek Pemutahan Ini Ini Injective Jadi Kemudian Dia Mengawetkan Semua Sifat Sifat Ini Injective Morphism 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 Terhadap Plus Kali Jadi Kalau Terhadap Ini Dan Ini Ini Homomorphisme Ring Terhadap Ini Jadi Ini Bukan Sekedar Jadi Homomorphisme Lapangan Homomorphisme Ring Terurut Jadi Saya Katakan Morphisme Nah Jadi Notasinya Sekarang Jadi Ini Ini Tandanya Ini Injective Natural Nah Kata Naturalnya Ini Yang Menyebabkan Bahwa Atau Ada Istilahnya Biasanya Kalau Di Topology Kita Mengatakan Ini Suatu Embedding Kalau Kita Sudah Punya Ini P Ya Ini Ini Seakan Disisipkan Jadi N Itu Ini Dua Hal Yang Berbeda Tapi Sekarang Ini Dicopy Kesini Disisipkan Kesini Nah Jadi Dengan Demikian Kita Bisa Mengatakan Bahwa Dianggap Bahwa N Adalah Subset N Di Dalam P Adalah Kelas Ini Nah Ini Ceritanya Jadi Sekarang Kita Sudah Punya Oke Ini Sekarang Namanya Bukan P Kita Namakan Sekarang Ki Sesebilangan Rasional Oke Nah Jadi Dapatlah Sekarang Perluasan Dari Bilangan Bulat Oke Jadi Kalau Begitu Oke Nah Ininya Sebetulnya Bukan Subset Kebetulan Tapi Yang Sebetulnya Karena Embedding Oke Saya Sampai Sini Oke Kalau Kita Break Dulu Terus 10 Menit Kita Lanjutkan Lagi No Bukan Bukan Tengah Tengah